Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Iyitriman Nurdin Kepala Desa Wanaraja, Kecamatan Naraja Alhamdulillah hari ini saya dipercaya Untuk mengikuti lomba desa sekebukti Dimana mungkin Desa Wanaraja ini terdiri dari 25 RT Dan 8 RW Dengan jumlah kakak sekitar 1.500 lebih Dan jumlah penduduk sekitar 6.500 Dengan jumlah luasnya tadi Alhamdulillah Desa Wanaraja Banyak potensi yang cukup Sangat lebih dari potensi desa-desa lain Salah satunya mungkin Ada taman bahagia Ada wisata air Dalam satunya mungkin kampung air Dan insya Allah mungkin Nanti saya sendiri akan Akan dibuatkan dari dana desa Yaitu Alun-alun desa Alun-alun desa ini bagaimana Alun-alun desa ini menjawab tentang Salah satu misi-misi kami Sebagai kepala desa Yaitu salah satunya Desa Rama dan Layak Anak Dan saya akan buatkan juga nanti Bukan hanya desa saja Akan diciptakan dengan Kampung Rama dan Layak Anak Ini menjadi potensi atau inovasi Saya sebagai kepala desa Ada pun di bidang pemerintahan Salah satunya mungkin Pelayanan-pelayanan di Desa Wanaraja Alhamdulillah Perangkat desa yang Selama ini saya bina Selama saya menjabat di Desa Wanaraja Tiap hari Tiap hari Senin Saya briefing Tiap hari Senin itu Jadi Di situ Ada Masuk ke desa itu Ada zona integritas Dimana zona integritas itu Dibuatkan wilayah Bebas dari korupsi Atau selanjutnya Ada Atau istilah dengan WBK Ada juga wilayah Dengan Wilayah Birokrasi Bebas Dan melayani Ini istilah Mungkin istilah-istilah Dalam pelayanan Bagaimana pelayanan-pelayanan ini Supaya lebih baik Kepada masyarakat Desa Wanaraja Selanjutnya Untuk Kewilayahan Dimana Kewilayahan Desa Wanaraja ini Sangat berbatasan Dengan Empat desa Salah satunya Desa Wanasari Desa Wanaraja Desa Wanamekar Desa Sinang Ratu Dan ada satu lagi Kecamatan Desa Desa Citang Kecamatan Pangatikan Dan kemarin Alhamdulillah Kemarin Pada saat Di bulan kemarin Saya mengadakan Pembebasan Atau Perluasan Jalan Baru Dimana Pembebasan Jalan Baru itu Sepanjang 480 meter Dari Perbatasan Yang ada Dimana yang tadinya Tidak ada jalan Alhamdulillah Itu untuk Membuka Akses potensi Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kampung Ciamana Dan Kampung Cikendal Dan selanjutnya Inovasi-inovasi Yang lain Kemarin Alhamdulillah Kemarin Tanggal 28 Maret Kemarin Saya dipercayai Untuk Launching BUMDES Sekabupaten Garut Yang dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur Pak Sekda Dan ini Bagian support Dari Pak Kadis DPMD Pak Haji Wawan Nurdin Support banyak Buat Desa Wana Jaya Dengan launching BUMDES Sekabupaten Garut Yang dimana Mungkin BUMDES Yang Sekabupaten Garut Ini Menjadikan Catatan khusus Dimana kemarin Mementaskan Potensi-potensi BUMDES BUMDES Yang ada Di masing-masing Kecamatannya Yang Alhamdulillah Dihadiri oleh 42 42 Kecamatan Mewakili dari Kecamatannya Dan beberapa Mobil-mobil Maskara Yang ada Di Kabupaten Garut Selanjutnya Untuk Vaksin Pencapaian Vaksin Di Kecamatan Di Desa Wana Jaya Ini Dengan jumlah Kemarin Sudah pencapaian Vaksin Untuk Vaksin Satu Di Angka 96% Dari Target Sasaran Vaksin Yang Ada Untuk Vaksin Duanya Udah Mencapai Di Angka 89% Dari Vaksin Yang Ditargetkannya Dan Untuk Vaksin Dosis 3 Alhamdulillah Masih Terus Berjalan Mesosialisasikan Para Stakeholder Yang Ada Di Kecamatan Di Kecamatan Wana Raja Dengan Prokop Pincamnya Dengan Puskesusnya Support Banyak Untuk Kegiatan Kegiatan Vaksin Masyarakat Segitu Termasuk Mungkin Tempat Kuliner Nanti Akan Dibuatkan Dengan Masyarakat Bagaimana Berjual Beli Mengangkat Ekonomi-ekonomi Masyarakat Desa Yang Ada Di Desa Wanajaya Saya sebagai Kepala Desa Tidak Jauh Mungkin Dengan Ibu PKK Yang Alhamdulillah Ibu PKK Di Wanajaya Ini Dengan Kadernya Sangat Giat Yang Kemarin Alhamdulillah Di Akhir 2021 Gerakan Makan Telur Germatel Jadi Setiap Balita Yang Ada Di Desa Wanajaya Dikasih Gerakan Makan Telur Selama Satu Bulan Semua Balita Yang Ada Di Desa Wanajaya Dikasih Telur Sebanyak Satu Sebanyak Satu Orang Dari Jumlah Yang Ada Sebanyak Satu Bulan Saya Minta Support Dan Dukungan Dari Perkop Pinjam Kecamatan Wanaraja Dinas Terkait Dalam hal ini DPMD Kabupaten Garut Dan Dalam hal ini Mungkin Kabupaten Pak Bupati Kabupaten Garut Dan Kalau tidak Lebih Jauhnya Mungkin Dengan Dinas Dinas Terkait Yang Ada Kabupaten Garut Juga Taluput Juga Mungkin Dari Program Program Yang Ada Di Kabupaten Garut Termasuk Mungkin Program Dari Dinas Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini Pak Ridwan Kamil Alhamdulillah Kemarin Juga Hadir Dengan Pak Wakil Gubernurnya Yang Hadir Juga Pak Kadis DPMD Provinsi Jawa Barat Ini Sangat Saya Sangat Berharap Banyak Dengan Kedatangan Kemarin Dengan Program Tentang Desa Mungkin Saya Bisa Menyerap Di situ Terima Serda I